Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lutbi SM Channel yang berbahagia Nabi Yusuf dikenal sebagai orang yang paling tampan Hingga dalam Al-Quran dijelaskan betapa sempurna paras yang dimilikinya Nah berikut ini adalah kisah Nabi Yusuf dan 10 mu'jijat yang diberikan Allah SWT kepadanya Mengutip laman Universitas Erlangga Nabi Yusuf adalah salah satu Nabi yang disebut dalam Al-Quran Kisah Nabi Yusuf tersebut diantaranya ada dalam surat Al-Baqarah dan surat Yusuf Nabi Yusuf merupakan Nabi yang diangkat Allah SWT setelah ayahnya yaitu Nabi Ya'qub Ia lahir pada tahun 1985 sebelum masehi dari seorang ibu yang bernama Rahil Ia memiliki 10 orang saudara yang dalam kesehariannya memiliki kecemburuan terhadap dirinya Sahabat Lutbi SM Channel yang berbahagia Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya Bermula saat saudaranya merasa Nabi Yusuf lebih disayang oleh ayahnya Sehingga menimbulkan kecemburuan diantara persaudaraan mereka Mereka merasa hanya Yusuf dan Benjamin yang diberikan kasih sayang dan cinta Serta dimanjakan oleh ayahnya yaitu Nabi Ya'qub Pada suatu malam saudaranya merencanakan sebuah cara untuk menyingkirkan Yusuf Dan di malam yang sama Yusuf bermimpi melihat bulan, bintang, dan matahari yang bersujud ke arahnya Ia pun segera terbangun kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya Dan ayahnya meminta Yusuf untuk merahasiakan mimpi tersebut Keesokan harinya Yusuf ingin diajak bermain oleh saudara-saudaranya ke luar kota Dengan berat hati ayahnya mengizinkan Kesokan harinya mereka berangkat dan setibanya di tempat tujuan mereka meninggalkan Yusuf di dalam sumur Seorang diri yang menjerit dan menangis ketakutan Setibanya di rumah mereka menjelaskan apa yang terjadi dengan penuh kebohongan Mereka mengatakan bahwa Yusuf telah direkam oleh serigala Mendengar hal tersebut Nabi Ya'qub merasa sedih dan cemas Pirasat Nabi Ya'qub benar dan ia mencoba untuk pasrah dengan kehendak Allah SWT Nabi Yusuf dijual sebagai hamba sahaya beberapa hari setelah Yusuf dibuang Ia masih berada di dalam sumur seorang diri Ia mendengar suara samar yang menjadi secercah harapan yang menyelimutinya Suara tersebut ternyata merupakan sekawanan kapilah yang sedang berhenti di sekitar sumur Saat kawanan kapilah tersebut mencoba melepaskan timba di sumur tersebut Untuk mengambil air ikut naiklah Yusuf dengan timba hingga membuat keterkejutan kawanan kapilah tersebut Yusuf dibawa mereka ke Mesir dan dijual kepada pejabat Mesir yang bernama Patifar Yang beristrikan Julaiho Godaan Julaiho kepada Nabi Yusuf semenjak dibeli oleh Patifar Yusuf hidup dengan nyaman dan layak Ia menjadi pelayan yang ikhlas, jujur dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh mereka Simpati dan kekaguman pun mulai timbul kepada Yusuf dari Julaiho Julaiho mulai dikuasai oleh hawa nafsu Atas simpati dan kekagumannya akan kedupawanan Yusuf Ditariklah Yusuf ke dalam jebakan untuk mengikuti hawa nafsu Julaiho Namun Yusuf sama sekali tidak menanggapinya dan menolak Mendapati penolakan, Julaiho melayangkan tuduhan palsu kepada Yusuf hingga akhirnya Yusuf di penjara Yusuf di penjara bukan atas dasar kesalahannya Namun ia menerimanya dengan lapang dada dan dimasak Dalam penjara ia digunakan untuk beribadah kepada Allah Suatu pagi, dua orang pemuda menceritakan mimpinya kepada Yusuf dan ia menafsirkan mimpi tersebut Salah satu pemuda yang ditafsirkan mimpinya akan segera dibebaskan Itu telah bebas dan kembali bekerja sebagai pelayan Raja Mesir Dan Yusuf menitip pesan agar memberitahukan hal tersebut kepada majikannya Namun pemuda tersebut terlupa akan pesan Yusuf Hingga di suatu hari Raja Mesir membutuhkan penafsir mimpi dan pemuda tadi teringat akan Yusuf Atas izin majikannya, pemuda tersebut menemui Yusuf dan ditafsirkanlah mimpi tersebut hingga sampai ke telinga Raja Melalui tafsiran tersebut, Yusuf dikeluarkan dari penjara dengan penuh kehormatan Setelah mendengar banyak mengenai Yusuf, Raja Mesir menawarkan untuk tinggal di istana mewakili Raja menyelenggarakan pemerintahan Ia pun menerima asal diberikan kekuasaan penuh untuk mengatur dalam bidang keuangan dan distribusi bahan makanan Hal tersebut disetujui oleh Raja Hingga pada saat musim kekeringan dan kelaparan melanda Rombongan orang datang ke istana untuk meminta bantuan Hingga di suatu saat ia bertemu dengan saudaranya Benyamin Pertemuan mereka itulah yang menjadi awal pertemuan Yusuf dengan ayah dan saudara-saudaranya yang lain Lalu apa mujijat Nabi Yusuf? Nah ada 10 mujijat Nabi Yusuf Berikut ini merupakan mujijat Nabi Yusuf yang dapat diketahui Yang pertama, mampu menafsirkan mimpi Lalu bermimpi melihat bulan, bintang, dan matahari yang bersujud kepadanya Mempunyai wajah yang tampan rupawan Doa yang terijabah Pandai berpidato Cerdas dan jujur Mampu memahami berbagai bahasa Mampu melihat masa depan Mampu menyembuhkan Nabi Ya'kub dari kebutaan Mampu menjaga iman dan napsunya Nah itulah merupakan mujijat dari Nabi Yusuf Dan masih banyak lagi yang lainnya Wallahu'a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati